TikTok shop terancam dilarang di Indonesia, Sarwenda yang sering jualan online pasrah. Publik sedang dihebohkan dengan isu pelarangan TikTok shop. Wacana didengungkan Kementerian Kooperasi dan UKM atas Dali menghadirkan persaingan sehat dengan pelaku UMKM. Maraknya artis berdagang di TikTok shop disebut-sebut sebagai salah satu pemicu kesenjangan dengan pegiat UMKM. Keluhan kabarnya datang langsung dari salah satu pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta yang penjualannya lesu semenjak marak TikTok shop. Wacana pelarangan TikTok shop pun membuat artis-artis yang pernah berdagang di platform tersebut ikut disorot. Salah satunya seperti Sarwenda, yang diketahui sangat piawai berdagang online. Lantas, apa kata Sarwenda soal wacana pemerintah melarang TikTok shop? Aku mah terserah aja, ngikut aja, ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Sarwenda merasa tidak berhak berkomentar lebih banyak karena belum mengikuti perkembangan berita soal wacana pemerintah melarang TikTok shop. Aku kan orangnya cuek ya, gak pernah tahu berita apa-apa. Waktuku cuma waktu masak, ngurus anak-anak, nganter anak-anak, pulang pergi kerja, jadi gak ada waktu, ujar Sarwenda. Lihat handphone tuh bukan gak mau, tapi balesin chat orang aja butuh waktu. Jadi daripada baca-baca kayak gitu, mending aku bales-bales chat, sambung istri Ruben Onsu. Sarwenda juga kurang paham dengan regulasi soal berjualan di platform media sosial seperti TikTok. Aku gak nerti yang kayak gitu-gitu, tuturnya. Ditambah lagi, Sarwenda sekarang lebih aktif berjualan di platform e-commerce resmi seperti Shopee. Bukan masalah besar untuknya bila pemerintah benar-benar mewujudkan wacana tersebut. Aku lagi gak jualan di TikTok, beneran, ucap Sarwenda. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax